Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan juga mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Hari Tanu Sudibyo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua, yang saya banggakan seluruh pimpinan, khususnya para pengurus Des Pilkada dipimpin oleh Mbak Angela, ada Mas Michael, Mbak Angki, dan juga para pimpinan yang lain dari DPP yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang jumlahnya 37 yang akan diberikan surat dari DPP Partai Perindo, yang jumlahnya termasuk pada hari ini semuanya ada 45 untuk batch sampai dengan hari ini. Kemudian nanti tentunya akan dilanjutkan dengan batch berikutnya. Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Des Pilkada Partai Perindo. Karena kenapa? Baru hari ini sangat proyektif. Sangat proyektif sehingga bisa ikut ambil bagian yang sangat-sangat aktif di dalam Pilkada nanti bulan November tahun 2024 ini. Yang mana sejak berdirinya Partai Perindo saya bisa katakan saat ini Des Pilkada paling banyak membuahkan hasil. Khususnya para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebelumnya juga sudah ada calon gubernur yang diberikan surat dari DPP yang masuk kelompok sebelumnya yaitu totalnya 8 ya sebelumnya sudah diberikan. Kemudian kepada para calon saya ucapkan selamat juga. Semuanya selamat dan ini adalah awal yang baik kerjasama Partai Perindo dengan para calon dan saya juga melihat di sini listnya ada 14 dari calon kepala daerah atau wakil merupakan kader daripada partai. Saya sangat berharap di kemudian hari kader-kader partai lebih bisa tampil juga nantinya. Jadi jumlahnya juga bisa makin banyak. Bagus sekalian yang saya banggakan. Saya ingin menyampaikan pesan dua hal yang penting di sini. Tentunya dukungan ini atau surat rekomendasi termasuk diantaranya hanya untuk bisa mendapatkan tiket ada yang didukung dan dilusung supaya bisa ikut pilkada di bulan November nanti. Tentunya harapan saya sebagai Ketua Umum dan harapan kawan-kawan dari DPP semua dan saya lupa menyapa kawan-kawan saya dari DPW juga hadir di sini saya lihat di belakang tadi. Apa kabar? Harapan kita tentunya untuk memenangkan pilkada. Kami memberikan surat ini dengan harapan bisa memenangkan pilkada nanti. Dan saya menghimbau dan saya akan meyakinkan bahwa Partai Perindo akan aktif dan proyektif ikut membantu. Itu akan menggerakkan seluruh jaringan yang ada di setiap daerah di mana ikut dalam berperan di pilkada ini untuk mendorong, untuk membantu supaya pemandangan itu bisa terwujud bersama-sama dengan partai politik lain yang mengusung. Ya jadi saya suruhkan tentunya kepada DPP di sini dan DPW DPD jangan kita hanya memberikan dukungan atau kita mengusung dengan rekomendasi tapi kita juga ikut bertanggung jawab memastikan setiap kepala daerah atau wakilnya yang kita usung atau kita dukung dapat memenangkan pilkada. Itu yang pertama Kemudian harapan kami Partai Perindo terhadap semua peserta yang kami dukung ataupun kami usung sekiranya nanti menjadi kepala daerah ada dua hal penting yang kami harapkan. Yang pertama tentunya hubungan baik dengan Partai Perindo harus tetap dilanjutkan. dan saya secara khusus meminta supaya juga membantu karena kepala daerah memiliki posisi yang sangat krusial dalam membantu membangun setiap partai politik dan saya meminta secara khusus pada kesempatan ini untuk juga membantu Partai Perindo untuk membangun supaya memperkuat Partai Perindo di wilayah di mana kepala daerah tersebut bertugas. Setuju? Tentunya semakin kokoh Partai Perindo di wilayah tersebut akan semakin kokoh juga kepala daerah yang diusung ataupun didukung karena ini adalah saling membutuhkan. Yang kedua, yang kedua tentunya sebagai kepala daerah memiliki tugas yang penting. kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki tantangan yang sangat besar. Apalagi kalau kita lihat belakangan beberapa bulan ini ekonomi tidak kayaknya sebaik tahun lalu. Ya kita lihat data-data statistik penjualan mobil turun, belanja iklan turun, banyak. Banyak parameter-parameter yang menunjukkan penurunan. Jadi kita harus bersatu padu untuk memastikan kalau kita sampai terpilih tentunya kita harus mengemban tugas kita dengan sebaik-baiknya. Indonesia memiliki bonus, mengalami bonus demografi yang sangat luar biasa. Di tahun emas 2045 jumlah penduduknya akan meningkat sekitar 40 juta. Ini hal yang sangat baik tapi bisa jadi menjadi ancaman kalau pertumbuhan ekonomi yang merata tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan saya berpesan apalagi khususnya saat ini di setiap daerah, baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota untuk memenuhi APBD-nya masih harus ada bantuan daripada APBN pusat. Tentunya tantangan daripada setiap kepala daerah bagaimana meningkatkan pendapatan PAD-nya, pendapatan asli daerahnya supaya bantuan daripada pusat itu bisa berkurang dan bisa disalurkan kepada hal lain yang produktif untuk membangun ekonomi nasional. Jadi saya berpesan, ini sangat penting bahwa setiap kepala daerah memiliki tantangan bagaimana bisa memaksimalkan pembangunan ekonomi di daerahnya sehingga mampu mesejahterakan masyarakat di wilayah di mana yang dia pimpin. Hal ini sejalan dengan filosofi berdirinya Partai Perindu. Mungkin perlu saya sampaikan pengenalan lebih dalam daripada Partai Perindu. Karena video profile saja mungkin tidak cukup. Perindu singkatan daripada Persatuan Indonesia. Kenapa di bawah Perindu, nama Perindu ada tulisan untuk Indonesia Sejahtera. Karena kesejahteraan itu wajib diwujudkan terlebih dahulu. Baru Persatuan-Kesatuan itu bisa kokoh. Mustahil Persatuan-Kesatuan itu bisa kuat, bisa kokoh di Indonesia kalau kesejahteraan itu belum bisa diwujudkan dengan baik. Masyarakat akan rentan tentunya dengan iming-iming atau dengan hal-hal yang dipancing sedemikian rupa karena kesejahteraan belum mereka miliki. Yaitulah kenapa filosofi Partai Perindu kesejahteraan harus kita wujudkan terlebih dahulu baru Indonesia itu bisa kuat, kesatuan bangsa bisa kokoh sehingga yang namanya NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia itu betul-betul bisa kita wujudkan. Sehingga Indonesia bisa benar-benar menjadi bangsa yang besar dalam arti yang sungguhnya bukan hanya dari jumlah penduduk tapi juga kekuatan ekonomi maupun ketahanan bangsa. Saya rasa ini yang ingin saya garisbawahi secara garis besar supaya dipahami, supaya diketahui bahwa dibalik kata Perindu Persatuan Indonesia ada satu filosofi yang sangat mendasar. Itulah kenapa kalau kita lihat di TV misalnya atau di jalan, simbolisasinya itu gerobak. Gerobak itu adalah simbol perjuangan rakyat kecil. Karena Indonesia bisa sejahtera kalau pertumbuhan itu rata. Pertumbuhan tidak hanya bertumbuh pada masyarakat atas tapi pertumbuhan juga diikmati rata oleh seluruh masyarakat termasuk lapisan bawah. Sehingga kesenjangan sosial bisa dipersempit dan disitulah awal daripada kebangkitan nasional. Ya saya rasa itu saja dari saya pesan secara khusus. Yang pertama sekali lagi, selamat kepada Des Pilkada. Saya sangat impress, saya sangat salut, saya sangat berterima kasih bahwa pengurus telah mampu mewujudkan satu hal yang terbaik yang pernah saya lihat selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat bekerja terus untuk batch berikutnya karena kita harus memaksimalkan tentunya kursi-kursi yang ada di daerah lain bagaimana ikut serta ambil bagian aktif dilampil keadaan nanti sehingga kader-kader yang kita usung bisa menjadi kepala daerah. Kemudian saya pesan kepada seluruh pengurus pusat daerah, provinsi maupun kabupaten kota agar selalu ingat tugas kita tidak hanya mengantarkan tugas kita betul-betul ikut ambil bagian bekerja, memastikan setiap kepala daerah atau calon kepala daerah atau wakil yang kita usung betul-betul bisa menangkan Pilkada nanti. Kepada para calon pesan saya, saya ulang sekali lagi bahwa mari kita bekerja sama terus nanti kalau sudah bisa menjadi kepala daerah kerja sama hubungan yang baik itu perlu ditingkatkan terus dan bahkan saya mohon supaya juga ikut membantu membesarkan partai berindo di wilayahnya dan yang kedua pesan saya agar tidak lupa bahwa fungsi kepala daerah adalah memaksimalkan pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat kecil dengan tugas utama antara lain mempersempit kejalanan sosial sehingga kesejahteraan dapat kita wujudkan sebaiknya dan semaksimal-maksimalnya untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Hari Tanung Sudibyo Ketua Umum Partai Perindo kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.